musik 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 mas tuku kok apa sih mas tuku kaget ngeliat aku emang aku serem banget apa situasi seperti ini gak kaget gimana mas kawan itu ada sendirian di tempat yang sunyi siap seperti ini misalnya aku serem banget pemirsa mas bulan kaget iya kalau dilihat hatinya sih gak merasa gini loh mas aku tuh pengen tau ini makam ratu mas malang katanya sih adanya disini mas terus ada juga makam dalang yang pertama kali disini mas semuanya dimakamin disini katanya aku tuh pengen tau pengen baru suri bisa dia ingin tau nih makam ratu mas malang ini nah disini makamnya jalan-jalan ya musiknya ya seperti apa sih terjadi mister tukul jalan pemirsa mister tukul kali ini singgah di objek-objek mistis seputaran Yogyakarta destinasi pertama kita adalah makam ratu mas malang atau kerap disebut makam gunung kelir kelir dalam pagelaran wayang adalah layar putih sebagai latar belakang boneka wayang yang dimainkan dalang penamaan makam yang berkaitan dengan dunia pewayangan bukanlah tanpa alasan sebab bukit ini merupakan tempat dimakamkannya dalang panjang mas dan istrinya ratu mas malang bahkan 19 pemain gambelan dari dalang pertama kerajaan mataram ini pun ikut dikebumikan di gugusan makam yang dibangun tahun 1665 ini dalam catatan sejarah dalang panjang mas beserta para pemain gambelannya dibunuh oleh penguasa pada masa itu sang raja menginginkan ratu mas malang untuk dipersuntik namun wanita yang ditengarai memiliki kecantikan yang luar biasa ini tetap setia kepada suaminya raja pun terpaksa mengambil ratu mas malang secara paksa dan tragedi pun terjadi dalang panjang mas dan pengikutnya dibunuh pada saat melakukan pementasan wayang menurut kesaksian warga sosok ratu mas malang kadang menampakan diri duduk di atas nisan penampakan naga sering terlihat juga bila ada pengunjung yang tidak memperhatikan adab kesopanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dari sini Mas siapa nih ini kenalin saya Pak Jito Pak Jito ini Pak Jito kenapa dinamakan kumung kelir ini Pak Jito karena itu dari ini adalah seorang galang pertama mataram yang dimakamkan disini dan ini beteng-beteng ini terlukis bayang seperti kelir tempat bayang itu pantasan, pantasan saya begitu mau maksud tanjaan situ suasananya itu saya kayak ada energi yang luar biasa sekali kalau orang yang mau ziarah yang tidak baik itu biasanya dari ini keluar naga wah dari mana dari pintu ini keluar naga oh gitu tapi pernah udah ada sering sering sekali oh gitu terus pernah ada kejadian kejadian apa yang Pak Jito alami atau orang lain alami biasanya ada yang kesurupan kesurupan gimana ya ya kadang kabar masuk kesurupan ada oh gitu mungkin ada kesalahan apa nggak tahu ya ada kesalahan gimana kesurupan Mbak Ria penasaran Mbak Ria aku penasaran ingin kesana Mas Tukul nah pemisah situasi dalam dunia seperti apa yang kita akan datangi sampai Mbak Ria dan Jito ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan nah pemisah Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun kaya disuruh alam semesta yang indah ini mbak Ria apa yang dirasakan Mbak Ria emm nanti Mbak Ria sebelumnya bilang ih tambah banyak Mas Tukul iya tadi saya juga tanya kan ada sosok perempuan yang jalan terus apa putri siapa Ratu Malang Ratu Malang sering 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 dia pakai seperti Ratu juga seperti orang biasa juga pernah tapi kalau dia bilang cuma hati-hati kalau disini cuma gitu aja ngomongnya pakai omongan suara gitu atau mimpi suara suara oh langsung suaranya bukan batin suara langsung kalau disini hati-hati kalau kamu ingin apa semuanya tuh sehat semua keluarga kamu harus puasa ini benar biasa sekitar 10 meter dari komplek pemakaman Ratu Mas Malang terdapat sebuah sendang yang dikabarkan tidak pernah kering dikala kemarau Melanda ada kepercayaan di masyarakat mengenai latar belakang sendang ini setelah Ratu Mas Malang meninggal raja bertitah untuk memakamkannya terpisah dengan dalang panjang mas suaminya namun kejadian aneh pun muncul saat penggalian kubur di puncak bukit ini tiba-tiba muncul pancaran air dari lem tanah tanpa henti jasad Ratu Mas Malang seolah tidak ingin dipisahkan dari jasad suaminya ada apa dibalik fenomena ini yuk kita ikuti penelusuran Pak Leo dan Sarah Wijayanto jadi Pak Leo ini ceritanya adalah lokasi awal beliau dikuburkan disini seharusnya cuman pada saat digali itu air itu gak berhenti apa namanya meluap gitu keluar dari dalam tanah oke dan sampai di tempat ini saya pribadi tidak merasakan dalam aura yang negatif dalam lingkup lingkup di dalam lingkup tembok ini dalam artian kamu lihat pohon itu bahwa seperti pohon ini pun yang diciptakan walaupun kita bicara alam yang membentuk itu tetapi seakan-akan seperti menjaga keberadaan sendang ini tapi memang halanya kamu sendiri gak sama? aku dari tadi terus terang sih merasa nyaman gitu ya positif sekali saya gak tahu ini ceritanya kok memang apa sih tapi sepertinya romantis sebenernya ya Pak Leo ceritanya itu mereka harus terpisahkan karena si ratu diminta sama apa makanya penguasanya rajaannya kan itu dalangnya dalam kerajaan gitu kan diminta istrinya terus gak dikasih akhirnya dibunuh dalangnya tapi ada dua cerita Pak ada dua cerita dia dibunuh sama selir-selir yang lain diracun yang satu lagi ceritanya dia bunuh diri cuman saya lebih ke dia memang diracun ada yang sengaja membunuh ya membunuh jadi dalam artian memang beliau mungkin tidak mau menerima cinta ini dan dia lebih memilih cinta sejatinya yang sudah lebih dulu pulang mungkin ini yang kamu bilang romantisme sehingga pemunculan dari tadi yang mengiringi perjalanan kita memang muncul couples ya dari tadi couples terus sepasang laki dan perempuan yang berkasih-kasih yang mereka punya rasa cinta yang mendalam satu sama lain kalau kita ukur dengan eh landasan tempat beliau mendalam kan postur tubuhnya juga tidak terlalu tinggi ya eh terhitung cukup pendek dengan 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 podium tempat dia mendalam jadi ini visualisasi dari kita langsung terima kasih selamat menikmati sampai jumpa atau sisi penyakit sejak sejak